Rencana pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand ditolak para petani di Cianjur. Mereka menolak pemerintah mengimpor beras karena akan merugikan petani dan menyebabkan harga gabah semakin murah. Memasuki masa panen, para petani di Kabupaten Cianjur mulai merasa khawatir dengan harga jual gabah yang semakin rendah. Masalahnya, pemerintah berencana mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dalam waktu dekat. Petani menganggap impor beras akan menambah daya saing di pasaran dan petani merugi saat panen raya. Para petani di kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur sudah mulai panen, namun mereka mulai khawatir harga gabah menurun karena akan bersaing dengan impor beras. Para petani di tempat ini sudah tidak menjual hasil panen ke bulog karena dinilai terlalu rendah. Mereka biasa menjual gabah ketengkulat karena harganya lebih mahal. Ini kan lagi panen padi nih, akan setuju enggak kalau bulog mengimpor beras sampai 500 ribu ton? Ya kalau sekarang sih enggak, coba kalau kiriman tadi sebelum panen lah gitu, sekarang kan panennya panen raya. Apalagi kan bulog ngasih harganya kan lebih murah. Bagi petani kan agak keberatan gitu. Saya kan lebih baik dijual ke ketengkulat. Di ketengkulat itu sekarang kan dinerimanya sampai ke 500, sampai ke 600. 600 ribu? 600 ribu, iya. Kalau ke petani, kalau ke tengkulat itu mencapai 600 ribu lebih lah. 670 ribu, kadang-kadang 700 ribu. Berapa? Per pintal. Kalau bulog? Kalau bulog itu kan bayar harganya cuma di bawah 400 ribu lah. 400 ribu, 500 ribu gitu. Tapi dengan adanya impor beras gimana? Enggak setuju kan? Enggak setuju saya kalau ada impor beras. Kenapa? Karena saya kasihan sama petani. Petani berharap pemerintah menghentikan recana impor beras karena sudah memasuki masa panen. Heri Setiawan, Bandung TV.